Orang gembala sedang menggembalakan kami dengan senghor kambingnya. Ditanya kenapa kamu lari, kita disuruh untuk menyebabkan hal oleh Kaisar Dekianus. Kalau kamu tidak mau ini, mari sama-sama akhirnya ikutlah penggembalakan dari tujuh orang. Masuk ke sini, bersembunyi di sini. Sebenarnya tentara itu Dekianus sudah mengejar sampai ke sini. Lihat, mereka tertidur, itu Allah menimbulkan rasa takut kepada mereka, sehingga mereka pikir, oh jangan-jangan sudah mati. Ditutuplah pintunya, pintu buah. Tertutup oleh tentara Dekianus tadi. Sehingga sebetulnya diharapkan kalau mereka belum mati, mereka akan mati kehabisan udara. Tapi yang tidak mereka ketahui di sini ternyata ada buah atas. Hawanya itu. Ya, jadi udara atas ini tetap ada, walaupun di sana ditutup. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, mereka tertidur, atau ada di dalam buah ini, salasat sinina, salasat samiatin sinina. 300 tahun, wajda dutis'an, ditambah 9 tahun lagi. Nah, pokok kalimatnya 300 tahun ditambah 9. Kenapa tidak 390 saja? Ternyata kalau diterjemahkan, inilah cara Allah menjelaskan kita agar kita berpikir. 300 tahun itu dalam kalender masehi. Tetapi kalau dalam kalender hijriah, 309 tahun. Allah menjelaskannya. Karena kan beda antara kalender masehi dan hijriah, 11 hari. Jadi, 300 tahun dan 9. Jadi, ketika dua orang, ketika mereka akhir terbangun, kaget. Lah, kita udah berapa lama ketiduran nih? Ada bilang sehari, habis satu hari. Kayaknya udah seharian kita nih udah lapar. Sana beli makan, dua orang pergi beli makan. Dengan catatan diam-diam, jangan sampai ketahuan. Ketika mereka beli makan, ketemu warung, martak lah katakan. Mereka mau bayar, orangnya marah. Karena ternyata duit udah gak laku. Kamu ngelain, ini kapa gimana? Dibilang, ini uang saya bener kok. Mereka keluarnya dari mana? Sana sehari untuk itu. Waktu itu terbuka. Kan udah 39 tahun, mungkin beli ini dan lain sebagainya. Mereka keluar, beli makan, waktu mau bayar, bertengkar, dan akhirnya ditangkap. Mungkin, jangan-jangan orang ini habis curi harta-harta dari rakyat ini. Akhirnya dibawa ke rajanya, kaget rajanya. Karena rakyat itu bukan lagi orang-orang yang menjelaskan berhala, tapi sudah agama Islam. Nah, rakyat ini mengangkat, ini sebagai satu yang baik buat pelajaran. Tetap bagaimana tuh kuasa Allah. Karena raja tadi Islam. Setelah itu diminta untuk menunjukkan tempatnya. Nah, mereka datang sini menunjukkan tempatnya. Maaf, waktu mereka keluar, mereka lihat ada tulang anjing. Mereka gak tahu itu ajik pilara mereka. Siapa nih? Anjing sudah mati. Mereka cuma tulang apa ini? Cuma mereka tidak tahu itu anjing mereka. Saya singkat cerita, mereka sini. Setelah sini temannya pagi, dikasih tahu dia. Tidak lama setelah itu mereka tujuh-tujuhnya meninggal. Dan akhirnya mereka dimakamkan di sini. Dan satu pelajaran buat kita. Ahli surga mereka. Insya Allah. Oh, ini sudah dibikin. Ya, kan di kuburan ini mereka dikubur di sini. Yang ke sini ya, Pak. Ini masakannya, Pak. Masak-masaknya ya? Ya, mungkin ini masak. Alat masaknya. Tapi ini yang tertidur. Alamai. Ya, mungkin.